Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama saya Di channel RAS 2008 Tadi lihat di postingan grup Banyak yang Mengeluh Kenapa mas, kalau metik itu ngejeduk Ketika Dari R ke D Itu ngejeduk dan sebaliknya ya Dari D ke R Faktor yang pertama Yang saya tau Kenapa ras ngejeduk Yang pertama kendalanya Kalau kata bengkel Ngehajar Banjir atau Lobang yang berair Itu yang pertama Kalau gak salah dari Apa ya kabel itu Pokoknya kabelnya Yang kena air Nah itu harus diganti Terus saya juga pernah ngalamin Ngejeduk Kenapa Itu karena saya juga Ngajar lobang yang banjir Sampai harus Turun mesin sebelah ya Saya turunin mesin Dan biayanya hampir 5.500.000 Tapi metik gak saya turunin Setelah saya bongkar Di bengkel Dan ternyata aman Metiknya aman Hanya mesin aja Dan sekarang kendala saya Paling di Suka bunyi Itu apa Rantai ketengnya Suka bunyi Tapi katanya sih Kata bengkel Antara kendor Sama harus diganti Cuma selama saya pake Aman-aman aja Dan tadi juga saya Abis dari temen saya Dia juga sama Ras Metik ngejeduk Dia minta Pendapat saya Yang sudah pernah ngejeduk Terus saya juga Tadi gak sempet Videoin ya Karena Apa HP saya Lobet Dan ini mohon maaf ya Kalau gurik ya Karena memang Videoinnya dari HP Saya cuma berbagi aja Untuk agan-agan Dan om-om Yang Kendalanya sama Seperti saya Yang pertama itu Di kabel Waktu itu bengkel Bilang kabelnya itu Diganti Dan saya Ganti Saya ganti Terus Tapi masih Gak ada tenaga Akhirnya Saya bongkar Metiknya Saya bongkar Oh Metik gak dibongkar Maaf Maaf Mesin aja Yang dibongkar Dan Estimasi Biayanya itu Sekitar 5.500.000 Saya habis Dan semuanya Sudah diganti Sudah di Yang Masih bisa dipake Dibubut Sampai Enak lagi Dan yang kedua Apa Yang harus Dilakuin Biar Metiknya Gak cepet habis Dari parkir Ya om ya Dari parkir Agan-agan Dari parkir Juga Harus Kita Teliti ya Jadi kalau Parkir itu Kalau Metik itu Utamakan Jangan dari R Langsung ke D Utamain dia Harus dikasih jeda Kayak contohnya Gini Nah ini R Ini R Nah kita Pinjek rem Kita mau mundur Nah itu Mau mundur Kalau sudah mundur Utamain ke N dulu Kasih jeda aja Gak apa-apa Yang lain Kelakson segala macem Gak apa-apa Kasih jeda Berapa detik Lalu kita ke D Untuk maju Nah Kalau dikira Sudah enak Maju Baru kita ke Kalau dikira Belum pas Kita ke N lagi Kalau mau mundur Nah habis ke N baru ke R lagi Gitu ya mas Setahu saya Kurang lebihnya Kalau saya salah Saya mohon maaf Cuma yang saya tahu Begitu mas ya Jangan langsung Di Perfect Langsung dari R Langsung ke D Nah itu salah Salah banget itu mas Itu pasti Lambat laun Metiknya pasti kena Yang saya alamin Harus Pinter-pinter Ngerawat mobil aja mas Kalau pengen Apa namanya Pengen awet ya mas ya Karena memang Gimana ya Memang Sperpot trus itu Banyak sekali Banyak Jadi jangan khawatir juga Cuma kalau Misalkan kita mainnya Kasar Sudah dipastikan Ini mobil Bakal banyak Harus benerinya ya Terus dari Hal tanjakan Biasanya Biasanya metik itu Agak sedikit Ngeden Kalau di tanjakannya Agak sedikit ya Bukan Bukan banyak Sedikit Kalau tanjakan Kalau saya Kalau saya Dari misalkan D Misalkan tanjakan itu Agak sedikit Ngerayap Atau tanjakannya Tanjakan banget Terus panjang Nah utamakan itu Dari Dari bawah Kita start dulu Dari D Atau D3 Ketika kita Pengen Nguber Ngejar Truck Atau apa Yang Pelan banget Nah kita Pindahin Kedua Kalau memang Di D3 Atau D3 Kurang Biasanya Kalau Mobil Yang udah lama Kayak gini Yang udah 10 tahunan Kayak gini Di D3 Sedikit kurang Cuma Kalau di Ayun Memang Ada tenaganya Memang harus sabar Harus sabar Di Ayun Beda sama yang Sudah Tipe yang terbaru Yang sekarang Beda Responsifnya Lebih respon Yang terbaru Cuma Kalau untuk Bundle Tenaganya Ya Saya bisa Akuin Intinya Kalau memang Sudah dirasa Ditanjakan Sudah Enggak Kita injek Sedalam mungkin Udah Mobilnya Anggapan Jangan dipaksain Terus Kalau mau pindah gigi Utamakan Jangan sambil Digas Lepas gas dulu Dari D3 Contoh gini Kita ke D3 D3 Dari D3 Kalau serasanya Sudah enggak kuat Ketiga Langsung Kedua Nah Ini udah dipastikan Jalanan Enak Gitu ya mas ya Yang saya alasain ya Intinya Jangan Paksain Kalau memang Mobil Sudah Engap Karena itu Akan Merusak Metiknya Kena Cepat Angus Terus Mobil Enggak ada Tenaga Jadi saya disini Hanya Berbagi Jika lo Emang Keadaannya Darurat Utamain kita Pelan 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 Aja Jangan Paksa Untuk kita Ngejar Biar Kenceng Biar Mobil Ada Tenaga Jangan Karena memang Kapasitas Mobil ini Hanya Segini Beda Dengan Manual Jadi Segini Aja Video Dari Saya Ini Hanya Berbagi Untuk Pengendara Ras 2015 Kebawah Atau 2017 Kebawah Yang Metik Yang Metik Kendalanya Pasti Kebanyakan Ngejedung Yang Pertama Pokoknya Hindari Banjir Kalau Memang Keadanya Darurat Kita Pelan Pelan Aja Gak Usah Kita Kenceng Kalau Memang Bisa Dilewati Kita Lewati Kalau Tidak Bisa Dilewati Jangan Dilewati Jangan Dipaksakan Karena Itu Akan Pengaruh Buat Mobilnya Itu Wah Luar Biasa Nanti Mas Bebenahnya Terus Pasti Ada Kendalanya Dan Yang Kedua Kalau Untuk Ditanjakan Kalau D3 Sudah Merasa Tidak Mampu Lepas Gas Pindah Kedua Itu Yang Biasa Kalau Untuk L Itu Biasanya Untuk Jalan Jalan Nanjak Hancur Semi Offroad Kalau Untuk L Kalau Yang Sudah Ngerti Mungkin Bisa Juga Berbagi Dengan Saya Kalau Yang Belum Ini Saya Berbagi Karena Saya Sudah Pernah Ngejedug Jadi Saya Waktu Itu Hujan Lebat Ada Lobang Walaupun Saya Pelan Tapi Lobangnya Dalam Saya Terobos Dan Itu Kalau Nggak Salah Kabel Transmisi Matic Kena Air Nah Itu Dari Situ Problemnya Terus Lampu D Yang Di Kilometer Klip Klip Nah Itu Problem Banget Cuma Yang Disisanya Yang Disini Enggak Terus Saya Paksain Di L Di L Itu Kayak Di D Enak Banget Mobil Di L Cuma Problemnya Ngejuk Dan Saya Risi Akhirnya Saya Bongkar Mesin Cuma Untuk Matic Tidak Tidak Saya Bongkar Setelah Bongkar Mesin Estimasi Habis 5.500.000 Sekarang Alhamdulillah Enak Intinya Sebisa Bisa Kita Jangan Kasar Kalau Maka Matic Beda Sama Manual Jangan 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 Karena Yang Di Belakang Ngebut Kita Harus Kejar Selamat Sampai Tujuan Dan Bisa Dipakai Untuk Setiap Saat Itu Matic Beda Jangan Samakan Dengan Manual Segitu Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Sub indo by broth3rmax